Nah sel darah merah seperti kita ketahui ya Dia memiliki usia 120 hari Kemudian perlu teman-teman ketahui juga ya Bahwa itu membutuhkan waktu sekitar 1 menit Untuk si darah tersebut mengaliri seluruh tubuh Atau beredar di seluruh tubuh Nah itu luar biasa ya Nah dengan kerjaannya yang luar biasa Terus beredar di dalam tubuh Membawa sali-sali makanan dan juga oksigen Bagaimana si sel darah merah ini mendapatkan makanan ya Atau mendapatkan energi Nah sel darah merah seperti kita ketahui ya Dia memiliki usia 120 hari Kemudian perlu teman-teman ketahui juga ya Bahwa sel darah merah ini dari awal terbentuknya Dalam keadaan dia kurang oksigen Kemudian waktu dia mulai setelah terbentuk ya Dia beredar pertama kali ke paru-paru Kemudian kemudian dari paru-paru ke jantung lagi Kemudian diadarkan ke seluruh tubuh Nah dari awal hingga nanti Dia mulai ke pas kurang oksigen lagi Ya di pembulu kapiler Seperti itu, itu membutuhkan waktu sekitar 1 menit Untuk si darah tersebut mengaliri seluruh tubuh Atau beredar di seluruh tubuh Nah itu luar biasa ya Nah dengan kerjaannya yang luar biasa Terus beredar di dalam tubuh Membawa sali-sari makanan yang di oksigen Ya bagaimana Si sel darah merah ini mendapatkan makanan ya Atau mendapatkan energi Dan ternyata dengan glikolisis Jawabannya ya Nah lalu bagaimana glikolisis yang terjadi di sel darah merah Seperti pernah disinggung ya Bahwa glikolisis ini bisa menghasilkan setidaknya 3 produk Yaitu virfat, laktat, dan juga etanol Maka di sel darah merah itu dihasilkan ialah laktat Nah yang pertama kali harus kita perhatikan ya Bagaimana masuknya si glukosa ke dalam sel darah merah Ketika glukosa ini didapatkan dari saluran pencanaan kita Kemudian masuk ke dalam hati Kemudian tidak edarkan ke seluruh tubuh Otomatis selama di dalam edaran tubuh Atau di dalam sirkulasi darah ya Seperti itu Glukosa ini akan masuk ke dalam sel darah merah Ya Sel darah merah ini akan mengangkut si glukosa Bersama juga si plasma Jadi dengan keseimbangan Plasma dan juga sel darah merah Dengan konsentrasi yang seimbang Di sel darah merah Nah kemudian sel darah merah Si glukosa ini dalam sel darah merah Ya itu Masuk dengan cara Insulin independen Nah ini yang perlu kita ketahui Bahwa cara masuknya Si glukosa Ya Dengan cara Mediated transfer Atau transport dengan dimediasi Dan cara mediasinya ini Dia tidak tergantung dengan Insulin Nah lalu setelah masuk Mulailah proses pemecahan Dan si glukosa Menjadi Laktat Nah kenapa menjadi laktat Karena Karena sel darah merah itu Kurang Bahkan adoliter itu mengatakan Tidak memiliki Ya Tidak memiliki Mitokondria Kenapa tidak memiliki mitokondria Karena selama fase pembentukan Si Sel darah merah Ya Itu beberapa organel itu dibuang Termasuk si mitokondria Dan juga nukleusnya Untuk apa? Untuk membentuk struktur Bikon cup Seperti kita lihat Seperti ini Jadi untuk membentuk struktur Seperti ini Ya Dia perlu membuang Beberapa organel-organel Termasuk si mitokondria Dan juga nukleus Nah lalu laktat yang terbentuk Itu diapakan ya Dijadikan energi Dan juga nanti Dapat di Keluarkan Ya ke plasma Darah Seperti itu Nah itulah glukolisis Yang terjadi di Sel darah merah Atau dapat kita lihat Di diagram berikut Nah Ini glukosa masuk Kemudian dari glukosa masuk ini Ya nanti bisa Dipecah Itu ada tanda panah Yang tebal Artinya Sebenarnya langkah-langkahnya Panjang sekali Tapi disingkat menjadi Tanda panah tebal Seperti itu Hasilnya ya laktat Dan laktatnya bisa Berkeluar Dari sel darah merah Ada juga jalur lainnya Bahwa Jalur lainnya ini Jalur HMP Shunt Artinya sel darah merah Juga bisa melakukan Jalur khusus Yang pernah kita bahas Di video Pertama Tapi bahasanya nanti ya Kita tetap Masih lanjut ke bahasan Milikolisis Oke Itulah selesai Untuk sel darah merah Sekarang kita masuk Ke sel Sel apa dulu ya Sel hati Sel adiposa Sel otot Atau sel apa lagi ya Kita masuk dulu aja Ke sel otot Sel otot Rangkah Dan juga Otot jantung Kita ketahui bahwa Otot rangkah Dan juga otot jantung ini Dia bekerja Tentang otot jantung Itu bekerja Tentang bahanti Seperti itu Dan kalau otot rangkah Otot rangkah Untuk bergerak Dan sebagainya Ini Kadang-kadang Bekerja Dengan Beban yang tinggi Kadang-kadang Juga dalam keadaan istirahat Seperti itu Nah pertanyaannya Bagaimana Glycolysis Terjadi di dalam Sel otot Dan juga sel Otot jantung Yang pertama Glycolysis Terjadi di Sel otot rangkah Maupun sel otot jantung Nanti dapat menghasilkan Virupat Maupun Laktat Tergantung dari Ketersediaan Oksigen Walau ada kecenderungan Ya untuk otot jantung Karena dia harus Selalu bekerja Dalam selalu fase Aerobik Ya sehingga Nanti hasilnya Dari Glycolysis Jalan Virupat Sehingga terus Lanjut ke Siklus kreps Dan Siklus transport elektron Sehingga Maksudkan energi Yang lebih banyak Ini wajar ya Untuk jantung Seperti itu Jadi ada sedikit Pengecualian Arah Glycolysis Kalau di otot Dia bisa Cenderung Bisa ke laktat Seperti itu Kedua Sel otot ini Yang terangkan Di kotak jantung Otomatis banyak Mitokondrianya Ya Di dalam keadaan Oksigen cukup Seperti itu Dan juga ada faktor lainnya Tentunya Nanti si Glukosa ini Dipecah Nanti hasil akhirnya Yalah Virupat Nanti dari virupat Bisa masuk ke Siklus kreps Atau maupun Elektron transport Yang kita Sebagai fase Oksidatif Atau fase Aerob Seperti itu Nah dari sini Dapat Naksudkan energi Yang banyak Nah fase Glycolysis Ini dibutuhkan Sekali Untuk misalkan Untuk sprinter Seperti itu Untuk lari cepat Ya Atau lari mendadak Seperti itu Untuk menghasilkan energi Dengan waktu singkat Nanti kemudian Ya kalau Oksigennya cukup Sebagainya Lanjut bisa ke Tadi Siklus kreps Tapi kalau Oksigen Kurang Nanti dia Bisa Masukkan Lakta Jadi laktatnya Bisa dikeluarkan Dari sel otot Ini Kemudian Masuk ke dalam Aliran darah Kedalam hati Dan nanti Dari hati Bisa dirubah lagi Menjadi glukosa Oke Dan memiliki Kawan-kawan Sel otot Rangka Maupun otot Jantung Ya itu juga Memiliki kemampuan Untuk menyimpan Glukosa Dan untuk Glycogen Terutama Lebih banyak Di otot Rangka Ya Nah nanti Glukosanya ini Dapat digunakan Dalam padaan Tertentu Nah Itulah Glycolysis Yang terjadi Di Sel otot Rangka Dan juga Sel otot Jantung Untuk Memiliki Kita dapat Lihat Gambaran Di sini Ya Di sini Masuknya Si glukosa Kedalam Sel otot Rangka Dan juga Sel otot Jantung Ini Itu Dia Insulin Dependent Artinya Dia membutuhkan Insulin Untuk bisa Masuk Jadi glukosa Bisa masuk Ya Secara Transporter Mediasi Nah Transmediasinya Ini Perlu Insulin Itu bisa Masukkan Si glukosa Kedalam Sel otot Terangka Dan juga Sel otot Jantung Di sini Kita lihat Dia bisa berubah Jadi Virupat Ataupun Juga ada Jalur khusus Di sel Otot Terangka Dan Otot Jantung Ini Oke Nah Itu dia Cara Glukolisis Di Dalam Sel otot Terangka Dan juga Otot Jantung Sekarang Kita masuk Ke Sel Hati Kita akan Bicarakan Tentang Hati Mohon Hati-hati Untuk Melihat Video Ini Jangan Sampai Nanti Hatinya Terluka Oke Mungkin sedikit Hiburan Biar tidak Bosen Kita mulai Masuk Kesel Hati Pertama Kita perlu Ketak Bahwa Hati Itu Merupakan Organ Internal Terbesar Di tubuh Kita Kalau Organ Terbesar Kesel Kesel Kulit Tapi Organ Internal Dalam Seperti Itu Yang Terbesar Hati Beratnya Sekitar 1,3 1,5 Kilogram Seperti Itu Dan Hati Ini Memiliki Fungsi Yang Luar Biasa Ya Dan Seperti Sampaikan Di Video Pertama Bahwa Hati Ini Memiliki Banyak Fungsi Ya Dari Banyak Jaur-jalurnya Metabolisme Kabel Hidrat Dari Glycolysis Glycogenesis Glycogenesis Gluconeogenesis Kemudian Jalur Jalur Pospat Itu Semua Terjadi Di Hati Luar Biasa Kan Ya Beda Dengan Misalkan Sial Dara Merah Maupun Sial Otot Yang Kita Bicarakan Sebelumnya Nah Hati Juga Memiliki Fungsi Mendetoksifikasi Nanti Kita Lihat Juga Jalurnya Seperti Apa Oke Mulai Kita Lihat Dari Diagram Ini Langsung Ya Nah Jadi Hati Di Hati Di Hati Gluconeogenesis Masuk Dia Sama Seperti Sel Dara Merah Dia Insulin Independent Tidak Tergantung Dengan Insulin Oke Nah Setelah Masuk Di Sel Hati Nanti Gluconeesis Dapat Terjadi Seperti Itu Kita Lihat Jalur Gluconeogenesis Dulu Ya Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Di Hati Ini Bisa Banyak Jalur Tapi Kita Lihat Jalur Gluconeogenesis Dulu Dan Hasil Gluconeogenesis Dulu Bisa Bentuk Virufat Maupun Lentang Seperti Itu Dan Ada Jalur Khusus Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Namanya Glucone Ya Dan Ini Berkhusus Sekali Dalam Detoksifikasi Racun Maupun Organ Nah Itulah Dia Gambaran Dari Gluconeesis Di Sel Hati Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Ke Sel Adiposa Atau Sel Lemak Gulak 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 Gulak